dan disini harus diperhatikan ya sebelum memfararel 3 panel yang berbeda wattpick yaitu kita harus memperhatikan bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat pagi berjumpa kembali kita di channel hidrobanjar baru dan di kesempatan pada pagi hari ini kita coba bereksperimen ya teman teman ya menggabungkan ketiga panel yang berbeda wattpick jadi panel yang saat ini aku miliki ada tiga speknya 100 wattpick 50 wattpick dan juga 30 wattpick teman teman ya dan kali ini kita coba memfararel dan nantinya kita lihat berapa hasil yang bisa didapatkan dari 3 panel yang berbeda wattpick teman teman ya jadi disaat ini rangkaian PLTS upgrade kita sedang off jadi aku coba menuju ke panelnya terlebih dahulu teman teman ya nah ini kawan kawan ya panelnya ada di bawah ini sengaja aku taruh di bawah gak aku taruh di atap biar gampang nanti rencananya sih aku taruh di atap sana ya teman teman ya atau di atap yang ini teman teman dan disini harus di perhatikan ya sebelum memfararel 3 panel yang berbeda wattpick yaitu kita harus memperhatikan poltasenya teman teman ya disini kita lihat poltasenya gak keliatan ya poltasenya disini 18 volt ya teman teman ya disana kita lihat ya tunggu mana sih nah iya 18 volt ya dan ini yang spek 50 untuk yang spek 100 kita lihat disana juga 18 volt ya 18 volt koma 36 jadi tidak berbeda jauh dan untuk yang 30 volt juga sama ya 18 volt teman teman ya speknya jadi itu harus diperhatikan terlebih dahulu selanjutnya disini kita lihat untuk konektor Y MC4 nya disini rakitan ya ini aku bikin sendiri teman teman ya jadi bikin sendiri dari kabel 6 mili ini jadi yang beli itu cuman konektor ini agak lebih murah ya ketimbang kita beli yang jadi teman teman dan rangkaiannya disini atau wiringnya ingat positif ketemu positif ketemu positif jadi setiap positif kutub positif dari setiap panel disatukan ya seperti ini teman teman ini disatukan ya positif yang 30 watt peak positifnya disini yang 100 watt peak positifnya disini dan yang 50 watt peak positifnya disini selanjutnya untuk negatif juga sama ya negatif dari 30 50 dan 100 disini selanjutnya mengarah ke kabel yang warna hitam nah warna hitam ini nah warna hitam ini negatif ya dan yang warna merah ini adalah positif jadi ingat wiringnya seperti ini ya teman teman ya berbeda kalau di seri ya kalau di seri kita tidak perlu konektor MC4 ya langsung aja bisa ya jadi kalau paralel harus seperti ini wearingnya selanjutnya ini sudah terpasang kita kembali ke rangkaian PLTS kita nah disini sudah off tunggu bentar oke kamera sudah aku taruh di tripod jadi gampang selanjutnya teman teman langkah pertama setelah panel terkoneksi langkah pertama disini yang harus dinyalakan terlebih dahulu adalah MCB baterai kita nyalakan oke MCB baterai sudah on disana kita lihat ada gambang bulan ya atau gambar bulan itu artinya panel tidak arus dari panel tidak masuk ke SCC ya teman teman ya dan langkah kedua disini kita nyalakan MCB dari panel teman teman ya jadi total itu ada 180 Watt Bismillah oke sudah on disana oke LPD on ya karena kita settingnya di 13,3 lihat teman teman eee gaya yang masuk dari panel 9 berapa tadi ya tunggu bentar ada 6 Ampere ya dan yang masuk ke baterai 6,9 92 Watt teman teman gokil saat ini jam menunjukkan bentar jam 9 ya jam 9 lewat 18 menit teman teman ya kita sudah bisa menghasilkan tunggu sudah bisa menghasilkan 90 Watt ya teman teman ya 92,9 Watt gokil ternyata eksperimen kali ini berjalan lancar ya dan alhamdulillah berhasil teman teman ya jam 9 pagi kita sudah bisa mendapatkan 90 mungkin eee kalau jam 12an mungkin ya kalau cuacanya trik seperti ini nih bisa tembus seratusan ya seratusan lebih kemungkinan ya eee gak tau juga sih ya karena kita belum eee ngeliat ya dan semoga aja bisa tembus ya dan aman aman aja semoga terus disini aku coba eee uji load ya menyalakan beban komputer jadi ini MCB dari baterai yang dari boost bar ini dari baterai ke boost bar dari boost bar ke MCB dan ke importer ini kita nyalakan oke sekarang sudah on untuk kipasnya teman teman disana voltasenya 8 ya 8 volt untuk menyalakan kipas jadi agak sepi dan kali ini aku ingin coba menyalakan beban komputer ya teman teman ya muter kipasnya tambah berisik karena itu kemungkinan ada yang kotor karena aku ingin menyalakan beban komputer jadi kipasnya aku tambah speednya ya menjadi 12 volt dengan cara oke saat ini 12 volt ya untuk menyalakan kipas DC dan kita lihat disana watt kosong udah aku reset semua dan di PZM juga kosong kita lihat sama-sama sini teman teman beban saat inverter hidup tertera 10 watt ya nah disana untuk panel sampai di 95 watt gokil mantap ya ini udah lumayan trik banget untuk cuacanya tembus tembus di tembus di atau kita puncet gini aja nah disini biar gampang monitoring untuk panelnya nah disana terlihat ya 14,6 volt yang masuk dari panel amprenya ada di 6,6 terus kwh kosong karena baru aja di nyalakan dan untuk wattnya mencapai 96 watt wow gokil ya teman teman hampir 100 watt sebenarnya kurang sih selanjutnya disini inverter sudah on kita coba menyalakan beban komputer komputernya ada di kamar jadi teman teman fokus di ini ya di wattnya teman teman fokus watt dari kwh meter voltase ada di 13,3 kita lihat drop sampai di berapa dia beban kurang lebih sekitar oke kawan komputer sudah on ya teman teman disini ternyata drop sampai di 13,1 ya terlihat di lpd dan untuk yang dari baterai terlihatnya 13,1 ya jadi turun sekitar 0,2 ya kurang lebih seperti itu ya teman teman ya jadi drop juga ya voltase terlihat yang ada di itu apa namanya di step down juga turun di 11,7 teman teman untuk beban total ada 130 an ini masih beban pertama tapi nanti kontinusnya sekitar seratusan seratusan kebawah sana masih naik turun untuk bebannya dan disana di pjtm terlihat 120 untuk pemasukan dari panel wow gokil teman teman disana mencapai 98 watt kita lihat agak jauh sedikit biar full terlihat ini kita angkat sedikit biar full nah disana 7,5 ampere yang masuk ke baterai 98 watt teman teman hampir 100 watt padahal waktu masih jam setengah 10 teman teman hampir masuk 100 watt dari 3 panel yang kita paralel teman 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 ya wow gokil mantap ini ya kemungkinan kalau full 100 watt terus ini baterai dengan spek 80 AH ini bisa terisi cepat ya teman 98 watt hampir 100 watt ya jadi kemungkinan besar ini tembus di 100 watt 98 apakah bisa tembus 100 watt 99 mantap gokil jadi kemungkinan kalau aman aman aja bakalan aku permanen kan untuk sementara ini aku permanen kan rangkaian paralel ini nanti kalau ada rejeki lebih lagi ya pasti aku beli yang 100 watt lagi biar biar sinkron biar enggak terlihat aneh kalau tiga panah berbeda dari ukuran aja agak sedikit aneh oke disini tembus 98 mantap semoga bisa tembus 100 watt ke atas beban kita masih di 87 kalau di PCTM tertera 100 watt mantap jadi mungkin cukup sampai disini dulu eksperimen kita pada pagi hari ini semoga video ini bermanfaat bisa menjadi sebuah referensi untuk teman-teman yang ingin ngerakit juga panel 100 watt peak maksud aku rangkaian PLTS upgrade untuk watt peak nya bebas tergantung budget yang dimiliki oke jangan lupa berbagia selamat pagi oke